Pemerintah Provinsi DKI Jakarta cabut izin 12 gerai Holywings imbas dugaan aksi promo yang bernama Muhammad dan Maria. Hal ini membuat Nikita Mirzani yang juga merupakan investor di Holywings sangat menyayangkan keputusan tersebut. Ia pun menyerat nama sejumlah tokoh seperti Razman Arief Nasution hingga Roy Suryo. Ia pun menjabarkan satu persatu dugaan aksi penistaan agama yang harusnya juga mendapat perhatian. Pertama ia menyebut aksi Razman Arief Nasution saat mengolok-olok Denise Cariestak. Kemudian Nikita Mirzani juga menyebut nama Roy Suryo yang membuat mims Tupa Candi Borobudur. Nikita Mirzani pun berharap mereka ikut mendapatkan sansi tegas bila ingin menerapkan keadilan bagi seluruh umat beragama. Jangan tebang pilih deh. Kasusin dong semua, biar keadilan sosial bagi seluruh umat beragama itu rata, tutur Nikita Mirzani. Sampai jumpa di video selanjutnya.